Oke, jadi ini dia iPhone-nya iPhone iPhone 12 Pro Max Ini dia, disini ada ini-nya Masih plastiknya belum dibuka Oke, mari kita buka Gak perlu dibuka semua Tunggu Sampai seperti satu Janganisui Janganisui Sejauhan Sampai Tunggu Janganisui 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 Langit Kali ini Cuma dapet satu stikernya Biasanya dapet dua Jadi Di iPhone 12 Pro Max ini Seperti mungkin kita udah pada Tau kan infonya bahwa di iPhone tuh Gak menyertakan kepala charger Guys jadi cuma Ada Ini Kabel chargernya doang Dan kabel chargernya ini masih pake Lightning cable Tapi ujungnya Ujungnya udah begini Ini kan berarti kan mesti pake Chargeran yang terbaru Jadi Kalo gue bilang ya Harusnya iPhone juga menyertakan Di package nya ini Gitu Baru nanti di iPhone yang generasi selanjutnya Itu Boleh deh gak pake charger Karena kalo gak susah Karena di iPhone-iPhone sebelumnya Kepalanya masih yang USB biasa Contohnya nih Kayak kepalanya Maksudnya Masih kepala USB yang seperti ini nih Nih Ya kan Nah sementara ini kepalanya udah Udah beda Gitu Ya harusnya sih Dia juga ngasih converter nya ya Coba kita cek ada converter nya gak Gak ada Gak ada Gak ada converter Ini ada semut Oke Jadi gak ada converter Oke sekarang kita lihat iPhone nya sendiri Ini dia Dibungkus Dan ini bisa liat Wah Glusi Dan gue pilih Pacific Blue Karena ini warna Terbarunya dia Di generasi sebelumnya Ini gak ada Gitu Nah Sekarang kita lihat ya Nah sekarang kita lihat Nih Dengar suaranya Wah Ngebuka iPhone baru Kinclong Grass Jadi iPhone Dia gak nyediain Kepala charger Dan Aksesoris nya itu udah langsung dijual Aksesoris nya itu ada di Langsung di Kalau kita pesen online juga bisa Ini Nyalainnya mana nih Norak ya saya Oke Jadi ini dulu lihat Bawahnya Ini Buat colokan chargernya Terus Di samping ada satu tombol Gue yakin ini Tombolnya Tombol ini Power Karena di atasnya gak ada Dan tombol power Gede Ini disini Nah ini baru Disini Ini buat Oh ini buat Biasa buat mute Nah ini gede kecilin Terus ini tempat sim card disini Sim tray nya Ada buat Dicolok Oke Kita coba nyalain Nah Gue penasaran Kalau iPhone ini baru dikirim Atau baru kita terima Dia berapa persen baterai nya Kita coba ya Nyalain Kita juga bisa lihat proses boot nya Berapa lama Mungkin di video selanjutnya Gue akan compare Untuk boot timenya Dari nyala itu Berapa lama Nah ini udah hello ya Oke Kita pilih English Karena ini Sekarang gue ada di Aussie Jadi gue pilih Australia Set up manually Nah ini masukin dulu ke Ininya Bentar ya Oke Udah Connect ke wifi Ini apa lagi ya It may take all Masih Nunggu Oke Sekarang continue Nah ini nanti aja Untuk face ID nya Oke Bikin passcode Gue bikin passcode dulu ya Ya Nah ini Ini transfer Ya gak usah lah ya Don kita pilih disini Yang paling bawah Don transfer Apple ID Gue masukin Apple ID gue dulu Dia ngirim Ini Two way verification Ada di iPhone gue yang lama Kita allow dulu Dan langsung Suruh ngisi password Eh suruh ngisi kode Yang ada di HP ini Oke Nah Ini begini Dia Nah seperti gue bilang tadi Baterainya itu Ketika baru nyampe Ini gak penuh Cuma ini berapa persen ya Ada gak ya Ntar Oh belum Belom Disini juga Jamnya masih salah Karena sekarang itu Aturan jam Udah mau jam 4 sore Tapi disini malah Ininya Masih 843 Oke Enable Nah ini ntar aja Untuk pembayaran Untuk pembayaran Bedanya Di Australia Sama di Indonesia Pembayaran apapun Kartu kredit Atau ATM Itu sekarang Udah bisa pake handphone Jadi gak perlu pake kartu lagi Jadi kartunya itu Udah bisa di Apa Karena ada fitur NFC NFC di Near Field Communication Yang ada di iPhone Ataupun ada di Android Jadi kita bayar itu Sekarang udah gak perlu pake Uang cash Tapi pake Dari handphone aja Tinggal tap Kita gak bawa kartu Gak masalah Jadi kalo sekarang Orang ketinggalan Dompet Gak apa-apa Asal jangan ketinggalan Handphone Gitu Ini setup ladder aja Oke Siri Ntar juga Ntar aja Ini Screen time Ntar aja Oke Ini Don't share aja Oke True tone Continue Gue lebih suka pake dark Oke Nah jadi seperti ini Wah mantep Ini preference aja sih Standar apa zoom Gue pilih standar Jadi udah welcome Oke Nah sekarang gue masih penasaran nih Sama ini nih Dia begitu nyala Oke nih Use the iPhone 1 Ya share location Terus disini Baru nyala ini Pertama Ini disuruh Ada update payment Terus finish setup Finish setup Ini mantar aja Harusnya ya Cancel aja dulu lah Back Terus Battery Battery Kita cek untuk Battery nya Ketik aja disini Oke Nah disini Baru jelas Harusnya 100% ya Gak mungkin Gak Gak sampai 100% Nah begitu diswipe Ini Baterai yang dikasih Dari iPhone Ketika Gue terima Ini adalah 81% Gitu Terus juga Disini fungsi Oke Pertama kali Mengaktifin kamera Keluar begini Keluar begini Oke 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 Nah Ini Terus kalau dibalik Seperti ini Yeay Ini Terus ada video Standar lah ya Ini kayak gini Oh ini Slow mo nya Ada 0,5 Satu Ini zoom nya Timelapse juga Video pun juga gitu Terus foto juga gitu Ntar untuk review nya nanti ya Ini continue Untuk Portrait Panorama Terus biasanya nih Kayaknya ada fitur Ada fitur Nah Kita bisa aktifkan fitur ini Mengeluarkan yang Mengeluarin flash Atau ini mau adjust Fokus nya Terus ini ada live nya Mau dimatin atau enggak Terus ini disininya Mau Bentuknya mau square Atau 4 Banding 3 Atau 16 Banding 9 Itu Oke Oke kita misalnya pilih Tetap ini aja dulu Nah ini juga Oh settingannya ada banyak Gitu Oke jadi ini unboxing nya Ini aja dulu Segini aja dulu Untuk iPhone 12 Pro Max Jadi untuk selanjutnya Review nya untuk iPhone 12 Pro Max ini Nanti akan Gue sertakan di video selanjutnya Terus juga ada video komparasi iPhone 12 Pro Max ini ya 12 Pro Max Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Stay safe dan Tetap ikuti protokol kesehatan Salah nih kebalik Tetap ikuti protokol kesehatan dan Pake masker Cuci tangan Dan kalo kalian rasa Channel gue ini berguna Selain gue bikin channel Tentang musik cover dan lainnya Kalo Kalian rasa Oke gue boleh juga nih Untuk bikin tutorial seperti ini Please tolong Klik like Subscribe Comment Dan nyalakan lonceng Dan kalian Kira-kira mau Gue untuk nge-review apa Gitu dari gadget-gadget Yang ada Kalo misalnya bisa Gue akan coba beli Dan gue akan review Dan kalo ada pertanyaan-pertanyaan Seputar gadget Semoga gue juga bisa Bantu jawab Atau enggak At least gue bisa mungkin Kasih link Mungkin ada teman-teman Youtuber juga Yang udah ngasih solusinya Dan gue mungkin bisa sertakan Di link nanti Thank you guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya